Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara membuka Yuzu, emulator Yuzu ya, tanpa update gitu, jadi mungkin kalau kalian gak mau update ya kalian bisa membuka langsung aja gitu, dan mungkin kalian cuma pengen buka langsung main gitu ya gak mau update, karena jujur menurut saya update-nya kadang agak lama ya, dan disini kalian cukup tinggal buka aja dimana kalian menginstall Yuzu, kalau mungkin kalian punya shortcut-nya kalian tinggal klik kanan aja terus klik open file location gitu. Nah disini biasanya akan ada yang namanya Yuzu maintenance tool gitu, kalau maintenance tool.exe ini dibuka itu nanti saat dibuka itu nanti dia akan mengupdate gitu kan, nah caranya kalian jangan buka yang maintenance tool.exe ini, tapi kalian buka yang Yuzu.exe yang ini gitu ya, tapi bukan yang cmd nya juga sih gitu, nah setelah dibuka gitu misalnya kalian bikin shortcut, setelah dibuka ini nanti gak akan mengupdate gitu, jadi langsung ada kebuka langsung main gitu. Dan jujur sih menurut saya, saya saranin kalau kalian memang pengen main gitu ya, pengen main cepet ke satu jangan di update, yang kedua kalau kalian misalnya main game contohnya kayak saya nih, ke Rayon Shinchan gitu, ini di build Yuzu 716, ini jalan gitu gamenya. Dan kemungkinan kalau di update itu nanti bisa jadi gak jalan, jadi gak akan saya update dulu sampai saya tamat, mungkin kalau udah tamat baru saya update gitu ya, karena ya ada kemungkinan gamenya jadi gak jalan gitu ya, jadi ya saya gak akan update dulu gitu. Dan saya saranin sih kalian jangan di update kecilnya memang kalau kalian pengen update gitu ya, jadi mungkin sebulan sekali atau mungkin tiga bulan sekali gitu, jadi prosesnya pun berkembangnya ya, untuk emulator ini sebulan dua bulan itu dalam waktu tiga bulan kayaknya udah lumayan, improve nya tuh lumayan banyak gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya, cukup gampang juga, tinggal kalian buka aja untuk aplikasi Yuzu.exe nya, tinggal kalian cari aja untuk lokasi perinstall nya dimana. Saya ada di app data, terus di lokal, terus ke Yuzu ya, cuman ya mungkin setiap orang bisa beda, cuman kalian bisa cari aja di app data gitu, lokal, terus Yuzu cari aja. Atau kalau kalian punya shortcutnya, kalian klik kanan, terus tinggal kalian open file location kayak saya tadi gitu, jadi kalian gak harus ribet nyari gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text watching, bye-bye. Terima kasih telah menonton!